di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat main map peta konsep menggunakan aplikasi atau situs kitmine dengan menggunakan aplikasi tersebut nanti kita bisa membuat main map sesuai dengan kita inginkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai misalnya untuk membuat materi pembelajaran yang lain sebagainya baik langsung setiap pekan disini saya sudah masuk ke pencarian Google saya ketikkan pencarian Google yaitu kit main ya kita akan masuk nah ke situsnya menggunakan akun Google kita klik kitmine free online main jadi ini adalah gratis yang bisa kita nampakkan baik langsung kita klik nah disini banyak pilihan yang bisa kita Hai buat blog chat RG chat dan lain sebagainya dan Hai menariknya ini kita bisa merancang mendesainya dari template tema yang disediakan untuk tutorialnya bisa dipaca di sini kita klik kita klik get started Hai nah ini adalah tampilannya kalau kita belum membuat bisa kita klik new main map dan sini kita klik main map kita login menggunakan akun ke side in with Google kita klik Hai nah disini sudah masuk langkah pertama adalah ini ya kita klik kita klik kita klik tanda plus ini untuk membuat main map baru klik new kita pilih ke bawah main map new main map ya nah mati muncul ini main tempel utamanya yang apa tinggal kita double-click untuk mengganti judulnya ya titelnya misalnya sukses menetip sukses menetip sukses menetip sukses menetip sukses menetip sukses kita bisa atur melalui eh style nya yang mengatur garis border warna Hai bentuk setnya bisa kita pilih misalnya Hai lingkaran apa ini Hai enak garisnya bisa kita hilangkan nolpx hai 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 warna yang bisa kita beri warna nolpx Hai semuanya warna merah Hai gini nya kita buat Hai nilai kehek merah Hai dan warna dalamnya bisa kita atur berikutnya kita akan eh Hai teksnya 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 teks hai 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 dan hitam baik berikutnya kita akan eh untuk perataan teknya nah berikutnya kita akan menambahkan cabang-cabang atau istilahnya user model-model kita klik di sini model ya untuk membuat cabang-cabang baru kita klik make maka akan membuat cabang baru bisa juga kita tekan tombol enter pada keyboard kita klik judulnya terus kita enter karena ini buat cabang baru kita klik lagi enter nanti cabang-cabang tambah itu bisa kita edit ya begitu berikutnya bisa kita tambahkan di sini sub sub node node atau subsub dari cabangnya caranya kita klik sini maka muncul topik print bisa juga kita tekan tab kita ben una simultaneously kita klik pada kepad ini juga sama kita klik pada cabangnya untuk membuat sub 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 sub2 kita klik kita tekan tab pada keyboard Nah seperti itu berikutnya kalau kita mau menggeser secara keseluruhan tinggal kita klik jadwal utamanya untuk menggeser semua nah ini kan bisa digeser semua kalau untuk memindahkan cabang tinggal kita klik cabangnya ini atau node nya kita geser kemana sini-sini bisa bebas untuk desainnya kita handle sama yang ini pun bisa kita desain semua kemana kalau besar kebenaran ini kalau kita tekan kontrol kita tekan terima kasih nah ini membuat semacam garis baru sipteb disini sipteb sipteb seperti itu bisa kita sembunyikan ini oke berikutnya bisa kita zoom atau kita perbesar disini bisa kita pekecil juga nah berikutnya kita ganti temanya temanya banyak kita pilih misalnya kalau menggunakan yang ini seperti ini kita gunakan tema yang lain yang berwarna yang ada kadang seperti ini sudah ya masuk setinggal kita tadi tema suhasis style sudah layout seperti apa seperti ini layout seperti ini kalau kita gunakan seperti ini ada di ini ini kebawah ini layout seperti ini nah icon kita tambahkan icon icon ya icon biasanya caranya kita klik yang mau ditambahkan icon baru kita tesetkan icon ini kita klik cabang atau sudut cabang kita klik seperti itu ya tinggal kita nanti bisa membuat isinya setelah keinginan disini kita bisa langkirkan apa untuk line beri sip enter sip tinggal kita kita berikutnya akan membuat Hai misalnya hai 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 tips Hai apa yang bisa kita tambahkan disini Hai gambar ya Hai kita tambahkan gambar ya tekstman I said in the scene file-file status hai 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 ini jadi bisa kita tambahkan gambarnya Hai tetap besar memang hai 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 mungkin kita bisa tambahkan foto misalnya inset hai 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 kita makan foto-foto gambar tadi bisa kita tambahkan link saya disini Hai caranya kita tesin seti perlindung ya kita masukkan ringnya Hai misalnya kita ambil yang dari sini hai 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 kok piring dengan Hai pastikan Oke nanti ada tanda linknya disitu hai 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 ini seperti itu sebenarnya cara membuatnya Hai sudah lengkap sobat buat Hai jadi warna-warnanya kita Hai kuat hai 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 seperti ini setiap warna bisa kita ganti disini biar warna-warni style hai 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 hidup jadi berwarna-warni terkesan mewah dan menarik yang lain kita rancang saya sendiri kita atur-atur yang intinya seperti itu Hai 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 untuk memberikan format ke yang lainnya seperti ini hai 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 mau masukkan komen juga bisa menghapuskan bandar lingusan ini oleh seberang hai 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 ini untuk melipat-melipat Hai klik sini kita lipat di sini kita lipat Hai kita plus lagi untuk memunculkannya Hai 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 baik itu saja yang bisa saya Hai bagikan mudah-mudahan berdasarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai